Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang berkasih, anggota jemaat, cembatisan, GKI Karang Saru. Saya ada di gedung kerja yang kita rindukan bersama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang suka hidup di tempat ini. Kita akan awali ikmat pagi kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu kau memberikan kami hari yang baru. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Demikian juga dengan hari ini kami percaya, Engkau akan mencukupi, menyediakan, Engkau akan melengkapi apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anggota jemaat, cembatisan yang dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang telan dan ketaatan Kristus. Kita membaca dari Ibrani, pasal 5, ayat 8-10, demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Umelki Sedek. Anggota jemaat yang dikasih Tuhan, pendeta Yuswantor Ihwan pernah memuliskan sebuah rangungan singkat yang menarik tentang ketaatan. Berikut ini adalah sadurannya. Kedua putra mendiang Lady Diana, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry, telah beranjak dewasa. Beberapa tahun lalu, mereka masuk ke sekolah militer dan dididik dengan cara militer yang keras serta disiplin. Seorang wartawan pernah bertanya, apakah kedua anak raja ini mendapat perlakuan khusus? Pihak sekolah menjawab tegas, tidak. Keduanya diperlakukan sama seperti calon tentara lain. Supaya mereka senasib sepenanggungan. Agar mereka bisa belajar taat pada perintah, jadi status sebagai anak raja harus dilupakan di sekolah itu. Bapak-Ibu, menarik sekali. Demikian juga kita boleh belajar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendisiplinkan dirinya untuk belajar taat selama hidup di bumi. Sekalipun statusnya anak Allah. Ibrani 5 ayat 8. Dan Bapaknya sanggup menyelamatkan dia dari maut. Semua hak istimewa itu dia lupakan. Dia menolak diperlakukan khusus. Bukannya menempuh jalan aman dan nyaman. Dia justru memilih jalan penderitaan bahkan disalibkan. Meskipun hanya manusia terhina yang pernah menempuh jalan itu. Di jalan salib, Yesus mengalami begitu banyak rasa sakit, godaan, dan pencobaan. Namun setelah misinya menyelamatkan manusia tercapai, dia sendiri bisa menjadi imam besar yang berkempati. Dia mengerti pergumulan kita. Ibrani 4 ayat 15. Karena dia pernah mengalami segala derita yang kita alami. Jalan penderitaan ternyata banyak gunanya. Melaluinya kita bisa belajar persikap tahan, menjadi lebih peka, dan mengerti pergumulan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan sebab itu apabila kita harus menghadapi penderitaan. Mari kita mohon kekuatan Allah untuk tidak menolaknya, menghindarinya, atau meminta perlakuan khusus. Imam besar kita memperhatikan dan menemani kita untuk melaluinya. Perayaan Ibrun Palma adalah perayaan akan keteguhan dan ketaatan Kristus akan kehendak Bapaknya. Walaupun kehendak sang Bapak itu berat dan tidak mudah dijalani. Tetapi Kristus dengan mantap langkah ke Yerusalem menapaki jalan ketaatan yang membuahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada itu. Marilah kita belajar taat kepada kehendak Allah seperti yang diteladankan Kristus. Walaupun berat dan terasa sukar bahkan harus menerita sekalipun. Marilah kita belajar taat seperti Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapak. Amin. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu. Kehidupan tidak semakin mudah. Tantangan begitu sulit untuk kami hadapi. Namun kami percaya ketika kami taat. Ketika kami bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Bahkan melalui pemberitaan itu kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan menjalani hari ini. Dan kami percaya Tuhan bersertakan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Hikmat pagi hari ini memberkati kita. Tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Terima kasih telah menonton.